Pemerintah menurunkan tingkat impor buah hingga 300 ribu ton tahun ini. Produksi buah dalam negeri juga meningkat dan menunjang peningkatan ekonomi petani buah dalam negeri. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengklaim impor buah tahun ini mengalami penurunan cukup drastis. Tahun ini Indonesia mengimpor buah hingga mencapai 800 ribu ton guna memenuhi kebutuhan buah dalam negeri. Namun impor mengalami penurunan cukup tajam pada tahun ini hingga diperkirakan hanya mencapai 500 ribu ton. Kondisi ini selain diakibatkan meningkatnya produksi dalam negeri juga terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran warga mengkonsumsi buah-buahan lokal. Impor sekarang menurun, ekspor meningkat. Jadi impor 2014 800 ribu ton, hari ini tahun ini 500 ribu ton. Ada penurunan. Kalau IPB sudah ikut menambil bagian, insya Allah pada saatnya nanti non-import bahkan ekspor kita ingatkan.